Masjid Agung Baitul A'la atau Masjid Agung Nagan Raya yang lebih dikenal sebagai Masjid Batu Giok di ibu kota Kabupaten Nagan Raya sangat cocok menjadi pusat kebudayaan Islam Hal tersebut disampaikan Gubernur Aceh Insinyur Nova Irian Syaente saat berkunjung ke masjid yang letaknya di Kompleks Perkantoran Sukamatmu Kabupaten Nagan Raya Jumat 1 Januari 2021 Masjid dua lantai ini dibangun dengan konsep yang cukup unik Seluruh luas lantainya dari Batu Giok yang dibentuk laksana marmar Selain pada lantai Batu Giok juga disemat pada tiang bagian tertentu dinding masjid kubah, menara, dan pada sejumlah ornamen masjid lainnya Hawa sejuk langsung menjelar ketika telapak kaki bertumpu di lantai masjid dan unik dan langka itu Gubernur Nova menaruh harapan agar Masjid Giok tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah semata melainkan dapat menjadi pusat kebudayaan Islam di Aceh khususnya Kabupaten Nagan Raya Selain itu Masjid Agung ini juga diharapkan menjadi destinasi wisata ziarah keindahan dan keunikan masjid ini diakini akan menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun luar negeri Sementara itu Gubernur Nova juga menjelaskan pembangunan masjid ini membutuhkan total anggaran sebesar 173 miliar rupiah dari angka itu ditambah lagi 20 miliar rupiah anggaran yang dicairkan pada tahun 2020 Jadi sisa dana yang dibutuhkan untuk merampungkan masjid ini adalah sebesar 40 miliar rupiah Usai meninjau masjid, Gubernur juga melakukan kunjungan ke pabrik pengolahan batu giyok untuk digunakan pada lantai, tiang, hingga kubah masjid Jarak pabrik ini dengan masjid hanya terpaut beberapa kilometer saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!